Intro Halo semuanya, aku Ryang, bagi lagi channel aku Seperti biasa ya, hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Nah, di episode kali ini gue pengen ngebahas tiktokers-tiktokers yang ketempelan dan diikutin sosok-sosok mengerikan dirumahnya So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini sempat viral banget beberapa waktu belakangan ini Jadi ada seorang bapak-bapak yang cerita, kalau beberapa tahun yang lalu Do itu sempat dateng ke seorang dukun atau yang biasa mereka sebut shaman Do itu gak cerita tujuannya Doi dateng ke dukun itu apa, tapi sejak Doi dateng ke dukun itu, Doi itu ngerasa kayak banyak kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya Bahkan si bapak ini tuh udah beberapa kali coba buat pindah rumah, tapi seolah sosok itu kayak selalu ngikutin Doi Bapak ini tuh mutusin buat mulai ngerekam kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya Dan dia share di akun tiktoknya Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin video Doi yang ini I'm not afraid, man Come on out, man Oh, look at this Jadi pas malam itu bapak ini lagi nyalain dupa untuk ritual ngebersihin rumah Tapi Doi malah ngedengar ada suara-suara pintu yang diketuk Dan pas pintu menuju ruangan basement dibuka, disitu keliatan jelas ada sosok berwarna hitam yang berdiri di bawah tangga Kalau gue zoom, sosoknya tuh bakal keliatan jelas banget Dan persis pas lampunya dinyalain, sosoknya tuh langsung ngilang gitu aja guys Bapak ini coba buat turun dan ngecek ke bawah, tapi disitu sama sekali gak ada orang Gak lama kemudian ada suara ketawa cewek yang kedengeran dari lantai atas Dan pas dikejar, tiba-tiba pintunya itu langsung menutup sendiri seolah kayak ada yang ngebanting Tapi as always ya, ada yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah penghuni rumah tiktokers ini Dan ada juga yang bilang kalau yang tadi itu cuma video hoax So, gimana menurut kalian? Video yang kedua ini super duper aneh dan sulit banget buat dijelasin sama akal sehat So, ada seorang tiktokers yang cerita kalau Do itu tinggal di sebuah rumah yang dibangun tahun 1929 Dan usia rumahnya udah hampir 100 tahun Konon orang yang pertama kali mendirikan rumah itu mati bunuh diri disitu karena mengalami masalah keuangan Dan pas pindah ke rumah itu, tiktokers ini dan keluarganya tuh sama sekali gak tau tentang sejarah rumah itu Gak lama setelah mereka nempatin rumah itu, mulai banyak kejadian aneh yang mereka alami Dan yang paling sering adalah suara pintu yang diketuk Oke, jadi, aku literally home alone Listen to how loud and aggressive it is It's why we're moving Pas si Dom ini lagi sendirian di dalam rumah, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang ngetuk Doi langsung nyalain kamera dan ngebuka pintu yang tadi Tapi disitu sama sekali gak ada orang Mungkin kalian bingung ya, kenapa kok Dom ini kayaknya mukanya sama sekali gak ada ekspresi takut Doi tuh udah sama sekali gak takut sama suara-suara pintu yang diketuk kayak yang tadi Karena saking seringnya guys Jadi jatuhnya lebih ke annoying Dan seminggu kemudian, kejadian yang sama terjadi lagi So, we're back in the house And every few seconds, there's another Get the f**k out of here Get the f**k out of here Doi ngebuka pintu yang tadi Cepet banget Persis pas suaranya itu lagi muncul Dan kalian bisa lihat Sama sekali gak ada orang Asli ini videonya aneh banget sih menurut gue Dan banyak viewersnya yang ngasih saran ke Doi Gimana kalau misalkan si Dom ini bales ketukan yang tadi Dengan ketukan juga Lemari baju yang ada di sebelah pintu kamar Dom bisa ngerespon ketukan Dom Dan Doi langsung dengan cepat ngebuka pintu lemari itu Tapi disitu sama sekali gak ada apa-apa Gue salut banget sih sama Dom ini ya Karena Doi kayaknya sama sekali gak takut sama kejadian yang terjadi di dalam rumahnya Kalau gue yang ngalamin kayak begituan sih Asli merinding banget ya Ada seorang TikToker yang cerita kalau Doi baru aja beli sebuah cincin Dari online shop yang diklaim katanya berhantu Dan sejak saat itu Doi ngerasa mulai banyak kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya Mulai dari pintu yang geter-geter sendiri Suara-suara yang muncul dari dalam rumahnya yang gak jelas sumbernya dari mana Dan juga kursi yang bisa goyang-goyang sendiri Nah suatu malam pas Doi ini lagi ngerasa gak enak badan dan Doi mau cabut dari rumah Doi sempet ngebikin video buat update status Tapi tanpa Doi sadari ada sosok lain yang ikut terekam di belakangnya Ada sebuah bayangan hitam yang keliatan jelas banget di salah satu ruangan di belakang TikToker ini Dan di video yang tadi Doi itu sama sekali gak sadar sama penampakan itu Bahkan di video yang lain pas ditanyain sama viewersnya Doi itu cerita kalau Doi sama sekali gak ngerti ada bayangan di belakangnya Dan abis kejadian yang tadi Doi gak berani buat pulang ke rumah dan nginep di rumah temennya Sepasang TikToker suami istri dari Amerika Sama sekali gak pernah nge-share konten-konten yang ada hubungannya sama paranormal Tapi suatu hari tiba-tiba mereka tuh nge-share rekaman video dari kamera home security yang ada di kamar tidurnya Nah di rekaman video itu si istri tuh lagi tidur berdua sama anaknya Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh yang terjadi Terima kasih telah menonton! Kalian bisa lihat di video yang tadi boneka yang ada di samping bocil itu bisa gerak sendiri Dan yang lebih aneh kalau kalian perhatiin Baju bocil itu kayak ada yang narik ke belakang Dan sampai si bocil ini kebangun Pas nonton video itu bapaknya ini langsung ngerasa kalau ada yang gak beres sama video yang tadi Tapi si ibunya itu justru skeptis dan ngerasa kalau kejadian yang tadi itu sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal Sampai di malam yang lain ada rekaman yang lebih aneh di kamar anaknya Sampai di malam yang lebih aneh di kamar dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- Mali! 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 TV di kamar anaknya nyala dan bocah itu kayak ngeliat ke arah bawah ranjangnya. Bahkan pas bocah ini coba buat cari tau ada apa di bawah ranjangnya, dok itu seolah kayak ketarik masuk ke dalam kolong ranjang itu. Bahkan si bocah ini juga teriak-teriak minta tolong ke mamanya. Untungnya mamanya ini dateng tempat waktu dan bisa ngebantu bocil itu. Bapaknya ini juga ngasih tau kalau bagian bawah ranjang itu tuh kecil banget. Jadi gak mungkin kalau misalkan ada orang yang ngumpet di dalam situ dan narik si bocah ini. Karena gak bakal muat. Terus yang menarik doi siapa dong? Seorang tiktokers bernama Mehdi ngerasa kalau kayaknya ada sosok lain yang ngikutin doi pulang ke rumah setelah doi eksplor ke sebuah kuburan yang diklaim sangat angker. Beberapa kali doi tuh sering ngeliat kayak ada sosok yang berdiri di sekitar rumahnya. Doi tuh juga ngerasa kalau sosok itu tuh kayak makin hari makin deket. Sampai suatu malam doi tuh ngeliat ada siluet sosok yang kayak berdiri persis di depan pintu masuk rumahnya. Oh my god. Did he just move? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Is he out there? Do you see anything? No. Housing. It looks like it turned and walked away the only place that could have gone is through this. Oh my god. Ada sosok berwarna pucat yang kayak berdiri dan ngeliat ke arah dalam rumah Mehdi. Tapi gak lama setelah Mehdi dan adiknya itu sadar sama sosok yang tadi, tiba-tiba sosoknya itu kayak jalan ke samping dan ngilang. Dan pas Mehdi buka pintu yang tadi, nah disini nih yang aneh. Kalian bisa lihat ya, gak mungkin ada orang yang bisa jalan ke arah samping kayak di video yang tadi. Karena disitu ada pembatas tralis yang cukup tinggi. Dan sosok yang tadi, itu siluetnya kayak jalan guys. Sama sekali gak ada tanda-tanda kalau doi loncat. Kalau misalkan nih video yang tadi itu adalah video settingan, apakah sosok yang tadi itu bisa nebus pager? Atau emang bener sosok yang tadi itu adalah sosok yang ngikutin Mehdi dari eksplorasinya di kuburan yang sangat angker? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax